Terima kasih, kasih balas kuih. Ini dia menu buka puasa kiriman masyarakat Indonesia untuk saudara kita di Masjid Sikal Indonesia Gaza Palesina. Sebanyak seribu porsi makanan dimasak dengan sepenuh hati agar jadi hidangan istimewa yang bisa dinikmati. Menu buka puasa kali ini terdiri dari nasi, ayam, sayuran, dan biji-bijian. Dilengkapi dengan kurma, air mineral, serta jus buah-buahan. Ayo berangkat! Masya Allah, terharu ya lihat truk bendera Indonesia melintasi jalanan Gaza. Masya Allah, terharu ya lihat truk bendera Indonesia melintasi jalanan Gaza. Yang berlokasi di lantai atas Masjid Sikal Indonesia. Satu kotak besar makanan ini bisa dinikmati oleh dua orang secara bersamaan. Persiapan buka puasa sudah selesai. Kita ke lantai bawah yuk! Inilah suasana Masjid Sikal Indonesia menjelang berbuka. Buah kurma mulai dibagikan sambil menunggu azan maghrib berkumandang. Para jemaah masjid juga mengisi waktu dengan membaca Quran. Dan berdoa di waktu terbaik sebelum buka puasa. Allah, terharu ya lihat truk bendera Indonesia. Setelah suat berjemaah maghrib, anak-anak dan masyarakat langsung menuju lokasi makan bersama. Saking bahagianya, mereka sampai berlarian. Masya Allah. Acara buka bersama ini sangatlah bermakna bagi mereka. Di acara ini, mereka bisa menikmati hidangan istimewa yang bagi sebagian besar mereka jarang ditemukan. Acara ini juga istimewa karena untuk pertama kalinya mereka bisa buka puasa dengan hidangan dari saudara di Indonesia di Masjid Siklal Indonesia. Terima kasih Andonesia. Terima kasih Andonesia. Terima kasih Kasey Halasdini. Terima kasih Andonesia. Terima kasih Andonesia. Terima kasih Andonesia. Terima kasih Andonesia.